Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Muncul sekitar 90 tumpukan batu di sungai, warga Cidahu Sukabumi jadi heboh, hal mistis. Fenomena aneh dan belum bisa dijelaskan terjadi di Sukabumi baru-baru ini. Tumpukan batu dengan jumlah cukup banyak terlihat di sebuah sungai di daerah Sukabumi. Kejadian ini sontak membuat heboh warga sekitar lokasi. Keberadaan tumpukan batu ini lantas menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang bertanya-tanya dengan fenomena aneh ini foto dan video penampakan tumpukan batu di sungai ini dari postingan akun Facebook.org Agus Lakalaka. Agus Lakalaka mengunggah foto dan video yang memperlihatkan kejadian aneh itu. Postingan Agus Lakalaka ini diunggah pada Kamis. Menurut penjelasan Agus Lakalaka kejadian aneh ini terjadi di Cidahu Sukabumi lagi viral di Cidahu Sukabumi, ditemukan sejak pagi orang yang mau ke sawah apa sekedar riseng atau tidak. Tumpukan batu ini mengingatkan kita pada Balancing Art, seni menyeimbangkan segala benda. Karya seniman Balancing Art ini memang banyak ditemukan di sungai. Namun anehnya yang terjadi di Cidahu Sukabumi ini bisa banyak sekali batu yang bertumpuk. Menurut pengakuan seorang warga sekitar yang terekam video di bawah ini, jumlah tumpukan batu itu sekitar 90. Namun ada pula yang menyebutkan lebih dari 90 tumpukan batu. Pria yang merupakan warga sekitar juga-juga heran dan baru kali ini melihat fenomena aneh itu. Sebelumnya dia hanya mendapat secerita dari orang-orang. Menurutnya, tumpukan batu ini tidak hanyut terkena air sungai yang banjir apalagi sekarang sedang musim hujan. Sebenarnya dia ingin membuktikan apakah tumpukan batu itu benar-benar tidak hanyut. Tapi pria ini mengaku takut kalau tumpukan batu di obra-abrik dan terjadi hal mistis. Tadi sekitar 90, akan tetapi kami sendiripun sebagai warga di sini, baru datang dan menyaksikan kenyataan yang ada ujarnya. Kalau itu kelakuan orang-orang iseng banget gak mungkin ya tanya pria yang merekam. Ya bisa saja terjadi, masalahnya ini terbawa dengan banjir. Nah ini katanya tidak terbawa, harus dibuktikan dengan kita turun di ororo. Ini apakah terbawa apa tidak? Hanya masalahnya ini memang takut mistis jawab pria yang mengaku warga sekitar Cidahu Sukabumi itu. Bahkan ada seorang netizen yang menyangkut paulkan kejadian aneh ini dengan hal mistis. Seperti postingan dari P. Panramadan berikut ini. Namun pendapat orang yang mengaitkan fenomena ini dengan hal mistis langsung disanggah. Beberapa netizen ada yang menjelaskan kalau itu hanya kerjaan pemuda yang iseng. Dapet dari grup sebelah, saya roh aming. Intinya itu kerjaan pemuda-pemuda yang iseng begitu penjelasan Leo Sitanggang di kolom komentar. Jadi, apakah kalian percaya kejadian aneh di Cidahu Sukabumi ini terkait hal mistis? Terima kasih.